Ya ini teman-teman memang saat ini kita masih ada di Apa namanya Di kamar Tempat kita mengungsi Dan ini kita sedang Berbuka puasa Disini ada Oh ini bekas yang Tadi sahur teman-teman Dan juga kita masak ya Ini daging Daging kornet ya Kita masak dicampuri dengan Bahan-bahan seadanya Terus kita juga Makan memakai roti seperti orang Gaza Ini memakai roti ini teman-teman Nanti dicolekin seperti itu Dan kita apa namanya Makan pakai buah zaito Alhamdulillah teman-teman Tadi subuh juga kita sudah Sahur begitu dengan Seadanya tadi saya sendiri Sahur dengan Indomie Dan teman-teman banyak Yang hari ini warga Gaza Mereka puasa Tapi tidak Tidak sahur Begitu Karena Keterbatasan stok Bahan-bahan mereka Yang mereka miliki Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina Juga mengatakan Terdapat 2000 Tim medis Yang hari ini Ikut berpuasa Tapi tidak ikut Sahur Karena mereka harus Selama 24 jam Mereka merawat korban Merawat Pasien-pasien Dan mayoritas mereka Tim medis ini Yang ada di Jalur Gaza Utara Yang teman-teman tahu bahwa Jalur Bantuan-bantuan yang masuk Ke Jalur Gaza ini Sangat sulit sekali Untuk Bisa masuk Atau bisa Membantu Saudara-saudara kita Yang ada di Jalur Gaza Terutama di Jalur Gaza Utara Sendiri dan